Intro Selamat datang kembali di Pontianak Sports Channel Timnas U17 Indonesia telah dijadwalkan untuk melakukan pemusatan latihan di Jerman pada tanggal 17 September tahun 2023 mendatang Kemudian Bima Sakti sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia U17 Telah mengungkapkan bahwa dirinya hanya akan membawa pemain-pemain terbaiknya sebanyak 28 pemain saja untuk berangkat ke Jerman nanti Seperti yang kita ketahui, pemain Timnas U17 Indonesia yang ada saat ini berjumlah 34 orang Tentunya hal ini akan menjadi PR bagi Bima Sakti untuk memilih pemain yang terbaik di antara yang terbaik Nah, siapa saja kah mereka? Berikut ini merupakan prediksi 28 pemain Timnas U17 yang akan dibawa Bima Sakti untuk melakukan pemusatan latihan di Jerman pada tanggal 17 September tahun 2023 ini bos Sebelum dimulai silahkan menekan tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video menarik dan terupdate hanya di channel ini Oke, yang pertama ada nama Jidabin Berumur 17 tahun tinggi 176 cm Posisi sebagai gelandang serang klub saat ini Asiop FC Kemudian ada nama Muhammad Rifqi Afrisal Berumur 16 tahun tinggi 172 cm Posisi sebagai gelandang klub saat ini Madura United Oke, kemudian ada nama Andre Pangestu Berumur 17 tahun tinggi 178 cm Posisi back kiri klub saat ini Bali United Kemudian ada nama Rizal Nurfiat Berumur 17 tahun tinggi 177 cm Posisi back kanan klub saat ini Borneo FC Ya, berikutnya ada nama Muhammad Kaviatur Berumur 16 tahun tinggi 172 cm Posisi gelandang tengah klub saat ini Borneo FC Berikutnya ada nama Figo Dennis Berumur 17 tahun tinggi 170 cm Posisi gelandang bertahan klub saat ini Persija Oke bos, kemudian ada nama Sultan Saki Berumur 17 tahun tinggi 186 cm Posisi back tengah klub saat ini PSM Makassar Kemudian ada nama Muhammad Iqbal Guijenga Berumur 16 tahun tinggi 178 cm Posisi back tengah klub saat ini Barito Putra Oke bos, berikutnya ada nama Wilbur Halim Jardim Berumur 16 tahun tinggi 180 cm Posisi sebagai penyerang klub saat ini Sao Paulo Kemudian ada nama Habil Akbar Berumur 17 tahun tinggi 187 cm Posisi back kiri klub saat ini Bayangkara York Oke bos, berikutnya ada nama Aaron Liam Sweetila Berumur 16 tahun tinggi 170 cm Posisi sebagai penyerang klub saat ini Bullen FC Berikutnya ada nama Arkan Kaka Pemain satu ini berumur 16 tahun tinggi 188 cm Posisi sebagai penyerang klub saat ini Persis Solo Ya, berikutnya ada nama Nabil Ashura Berumur 17 tahun tinggi 182 cm Posisi sebagai gelandang klub saat ini Garuda Select Kemudian ada nama Komang Ananta Berumur 17 tahun tinggi 171 cm Posisi gelandang tengah klub saat ini Bali United Oke, kemudian ada nama Ibrah Artyansyah Berumur 16 tahun tinggi 165 cm Posisi gelandang serang klub saat ini GRTFC Kemudian ada nama Ergun Virlensyah Berumur 16 tahun tinggi 175 cm Posisi gelandang klub saat ini Ocean Soccer FC Ya, kemudian ada nama Reonaldi Mehran Berumur 17 tahun tinggi 170 cm Posisi back kiri klub saat ini Akademi Presisi Cimahi Kemudian ada nama Ikram Alkifari Berumur 17 tahun tinggi 182 cm Posisi penjaga gawang klub saat ini PPLP Sumbar Oke bos, selanjutnya ada nama Andika Fatir Berumur 17 tahun tinggi 178 cm Posisi sebagai keeper klub saat ini Borneo FC bos Kemudian ada nama Renos Salampesi Berumur 16 tahun tinggi 180 cm Posisi sebagai penyerang klub saat ini Voltafel & Jayapura Oke bos, berikutnya ada nama Muhammad Zidane Aroshid Berumur 16 tahun tinggi 169 cm Posisi sebagai gelandang klub saat ini PSS Ion Kemudian ada nama Wayan Artawiguna Berumur 17 tahun tinggi 178 cm Posisi sebagai keeper klub saat ini Bali United Oke bos, berikutnya ada nama Hanif Ramadhan Berumur 16 tahun tinggi 169 cm Posisi gelandang bertahan klub saat ini Garuda Selec Kemudian ada nama Givari Lotra Berumur 16 tahun tinggi 167 cm Posisi pemain sayap klub saat ini Garuda Selec Oke bos, selanjutnya ada nama Aulia Rahman Berumur 17 tahun tinggi 167 cm Posisi sebagai penyerang klub yang dibela saat ini Persita Tanggrang Kemudian ada nama Virus Farhan Berumur 16 tahun tinggi 172 cm Posisi sayap kanan klub saat ini Sperta Depok FC Oke bos, kemudian ada nama Mauri Ananda Yefos Berumur 16 tahun tinggi 173 cm Posisi gelandang serang klub saat ini Bali United Dan berikutnya ada nama Amirul Amin Fasibillah Berumur 16 tahun tinggi 170 cm Posisi sebagai gelandang klub saat ini Garuda Selec Oke teman-teman semua, itulah sekilas informasi Predeksi 28 pemain timnas Indonesia U17 Untuk mengikuti pemusatan latihan di Jerman pada tanggal 17 September tahun 2023 nanti Oke bagaimanakah menurut kalian? Apakah 28 pemain tersebut sudah layak untuk mengikuti Piala Dunia nanti? Sebutkan jawaban-jawaban kalian di kolom komentar Terima kasih, semoga bermanfaat dan berkah Salam Pontianak Sports Channel Terima kasih, semoga bermanfaat dan berkah